Halo guys, welcome back to this channel, balik lagi bersama dengan gue Bang Jureview Jadi di video kali ini gue bakal kasih tau kalian mengenai tips and tricks cara dapetin handphone dengan harga yang lebih murah di marketplace online Cara ini tuh gue pake untuk pembelian iPhone XR yang beberapa hari lalu gue review Dan buat kalian yang penasaran dengan tips and tricks yang gue pengen share ke kalian ini, langsung aja check this out Oke, jadi yang pertama kalian pastiin dulu kalau di HP kalian itu udah terinstall aplikasi Tokopedia Lalu kalau udah diinstall, kalian langsung aja bisa buka aplikasi Tokopedia di HP kalian Lalu setelah itu kalian langsung aja bisa search fitur tuker tambah Dan disini kita bakal pake kode promo yang ada di beranda tuker tambah Tokopedia Intinya kalian pastiin juga untuk kode promonya tuh kalian inget Karena ini adalah kode yang bakal kita pake untuk kode diskonnya Lalu setelah itu untuk ngecek harga HP kalian, caranya kalau gue pribadi langsung aja gue ngecek fitur langsung laku yang bisa kalian cari di search engine Tokopedia Lalu setelahnya kalian langsung aja bisa ikuti beberapa tes yang harus kalian lewati sebelum maju ke penentuan harganya Tapi karena HP yang gue pake itu udah dites dan juga udah ditentuin harganya Jadi gue itu gak perlu ikut tes dan langsung aja bisa lanjut ke tahap berikutnya Oh iya disini HP yang gue pake itu adalah Samsung Galaxy A8 2018 Dan HP ini tuh dihargain seharga Rp 1.150.000 Dan gue gak bakal pake untuk tuker tambah di Tokopedia ini karena harganya itu ngerugin banget Nah biar gak rugi gue punya tips buat kalian gimana caranya gunain fitur tuker tambah ini tanpa kerugian sama sekali Kalian bisa pake HP-HP yang harganya murah seperti Xiaomi Redmi 5A ataupun Xiaomi Redmi 4A Dan kalau kalian gak punya HP-nya kalian langsung aja bisa cari di marketplace online dengan kondisi second Dan biasanya dalam kondisi second HP ini tuh dijual dengan harga Rp 500.000 sampai Rp 700.000an Nah jadi terakhir kali gue pake fitur ini tuh gue pake buat beli iPhone XR Dan untuk HP yang gue pake itu yaitu Xiaomi Redmi 4A Untuk harganya sendiri HP yang gue pake itu dihargain seharga Rp 700.000 Yang dimana artinya harganya ini tuh setara atau bahkan lebih tinggi dari harga pasaran Lalu balik lagi ke topik setelah kalian selesai test dan juga HP kalian tuh udah dihargain Kalian bisa langsung aja search HP apa yang ingin kalian cari Dan kalian pastiin dulu filter untuk tuker tambahnya itu udah nyala Agar toko-toko yang muncul itu udah support fitur tuker tambah Lalu disini kita bakal pake contoh iPhone XR lagi Dan setelah kalian ketemu harga yang cocok kalian langsung aja bisa masuk ke iklannya Lalu yang pertama kalian langsung aja bisa cari ikon tuker tambah yang ada di iklannya sendiri Lalu setelah itu kalian klik ikonnya dan transaksi pun dimulai Nah jadi disini kita bakal lewatin tahap-tahap transaksi yang layaknya seperti transaksi biasa di Tokopedia Tapi ada satu hal yang perlu diingat Dimana kurir yang bisa kita pake itu cuma kurir dari laku 6 aja Karena emang mereka itu yang adain fitur tuker tambah ini Lalu setelah itu tahap yang gak boleh kalian lupain dan juga krusial banget Yaitu masukin kode promo diskonnya Dan kalian langsung aja bisa masukin kode vouchernya secara manual Dan setelah kalian masukin kode vouchernya Maka diskon potongan harganya pun bakal langsung keluar Dan juga terkonversi ke harga HPnya sendiri Nah untuk diskonnya ini sendiri yang kita dapetin itu adalah 5% dari selisih harga HP bekas Dan juga HP baru yang kita mau Dan di potongan ini tuh gue dapet potongan sebesar 295 ribu Lalu setelah di total-total akhirnya gue cuma perlu bayar sebesar 5,6 jutaan aja Buat nebus iPhone trainer ini Oh iya, gue juga pengen kasih tau ke kalian Kalau harga HP yang kita mau itu semakin mahal Maka diskon yang kita dapetin pun bakal semakin besar Tergantung dari jumlah selisih dari harga HP lama kalian Nah jadi disini gue bakal kasih liat contoh ke kalian semua Dimana contohnya itu seandainya HP yang kalian pengen itu adalah iPhone 11 Pro Dan HP itu dihargain seharga 15 juta Dan kan untuk HP bekas yang kalian miliki yaitu Xiaomi Redmi 4A yang dihargai 700 ribu Nah disini untuk selisih harga kedua HP tersebut tuh berjarak 14 juta 300 ribu Dan ini berarti untuk selisih harga 14 juta lebih tersebut dikali 5% Dan akhirnya menghasilkan angka sebesar diskon 715 ribu Ini tentu aja lebih gede daripada diskon dari iPhone XR yang tadi udah kita coba Dan setelah di total-total kalian jadi cuma perlu dana 13 juta 500 ribuan untuk ngenebus iPhone 11 Pro ini Atau bisa dibilang 1,4 juta lebih hemat dibandingkan dengan harga aslinya Oke jadi segitu dulu aja video tips and trick kita pada hari ini Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengen beli HP baru Supaya bisa dapetin harga HP yang lebih murah Oke jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Supaya channel ini bisa terus maju Oke jadi sampai ketemu di video selanjutnya Gue Bang Jo Review dan seperti biasa Have a nice day